Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan di video kali ini kita akan mereview sebuah heatsink fan dari merek segotep yang model T2 heatsink fan ini katanya mampu meredam panas prosesor sebesar TDP 95 watt kita akan tes ya si heatsink fan ini apakah dia mampu menahan panas prosesor seri kasa ya by the way ini soketnya mendukung Intel dan AMD ya kawan ya kalian bisa lihat AMD lengkap Intel juga lengkap ini heatsink fan nya berukuran 8 cm dengan RPM 2200 Oke langsung aja kita unboxing paket penjualannya kita mendapatkan satu buah heatsink fan itu sendiri dan kita bisa lihat ada kaki-kaki ya kaki untuk bracket dudukan Intel Nah jadi bracket untuk dudukan heatsink fan dan Intel seperti ini nanti akan kita pasang disini support ya 1366 1151 1155 1150 dan LGA 775 nah disini juga kita mendapatkan satu buah thermal paste sasetan untuk sekali pakai kawan bentuk dari fan nya seperti ini berwarna putih di bagian tengah dan juga menggunakan tiga buah pin artinya fan ini berputar 2200 RPM tidak adaptif dan juga untuk sirip-siripnya heatsink heatsink nya ini menggunakan aluminium dan menurut saya ini rapih sekali ya jadi pada pinggir-pinggir aluminium yaitu dibuat bengkokkan agar terlihat lebih rapih ya juga di bagian bawah kita bisa lihat ada dua buah heat pipe tembaga yang bisa mengantarkan panas dari prosesor menuju heatsink di bagian bawah ada stiker ya ini stiker untuk pelindung di bagian pelepas panas jadi nanti prosesornya mengantarkan panas ke heatsink pen ya di sini juga ada dua buah pengait untuk soket IM4 atau AMD tidak usah menggunakan bracket tapi untuk soket Intel kita wajib memasang bracketnya Oke langsung aja sebagai contoh disini ada motherboard Intel ya kebetulan soketnya cuman LGA 775 untuk 1151 1150 1200 dan lain-lain sama saja di sini kita menggunakan hit bracket yang sama cuman di bagian penempatan kaki-kakinya ini berbeda kawan jadi ada tiga buah cekungan yang pertama LGA 775 di sini kita masukkan ya kakinya ke cekungan yang paling bawah untuk 1155 1156 atau 1200 ya 1151 di bagian tengah dan 1366 di bagian atas jadi kita tinggal lepaskan saja ya untuk kaki-kakinya dengan lobang yang ada di motherboard kita kawan kalau sudah diukur pas lanjut kita bisa memasang bracket Intel nya ke motherboard kita jadi tinggal dimasukkan saja ditekan ya ditekan sampai benar-benar keempat kaki-kakinya ini masuk dan tembus ke belakang Nah kalian bisa lihat ya kalau sudah tembus seperti ini kita bisa lanjut memasang pengencangnya kawan Nah pengencang ini seperti paku ya kita bisa masukkan ke dalam kakinya tadi supaya dia nanti tidak lepas jadi keempat kakinya ini harus dikencangkan ya kawannya supaya nanti ketika hitsing vena dipasang dia tidak terlepas kembali gitu Oke kalau sudah pastikan kencang ya pastikan ketika nanti ditarik sedikit itu enggak lepas gitu ya Oke kalau sudah yakin lanjut kita bisa memasang hitsing vena ke motherboard cuman kalau kalian memasangnya ingat kasih dulu thermal paste dikasih thermal paste dan juga di bagian stiker bawahnya ini kali lepas ya kalau kalian ingin memasangnya karena ini sebagai contoh tidak saya pasang ya Nah jadi kalau kalian masang usah usahakan dilepas stikernya dan dikasih thermal paste jangan sampai lupa akunnya Nah untuk pemasangan sendiri harus menghadap depan ya dengan buangan panasnya menghadap belakang motherboard lalu kita sangkutkan hitsing ke bagian bracket Intelnya tadi nah pertama di bagian bawah ya lalu kedua di bagian atas kawan kita sangkutkan kedua pengaitnya ke bagian bracketnya nah ini pengaitnya memang dia agak sedikit keras ya supaya tetap tertekan jadi enggak usah enggak usah ragu tekan saja sampai mentok sampai dia nyangkut tak seperti itu enggak usah ragu sangkutin aja biarpun agak keras karena kerasnya itu untuk mendorong prosesornya mendorong hitsingnya pastikan ya lurus ya kalau enggak lurus kalau melengsung sedikit kalian goyang-goyang sedikit ya sampai dia lurus posisinya full menutup bagian prosesornya nah yang terakhir kita pasangkan tiga buah powerpin ke bagian CPU fan yang ada di motherboard supaya kipasnya bisa berputar kawan Oke kalau sudah dipasang seperti ini lanjut kita bisa memasukkannya ke dalam casing dan menyalahkannya sudah selesai ya untuk pemasangan motherboard Intel untuk motherboard AMD disini kita mempunyai sebuah prosesor komputer dengan seri Kak ya berjalan 4,1 ghz dengan suhu yang sangat panas ini karena menggunakan cooler biasa kawan prosesor AMD serika dijalankan 4,1 suhunya mencapai 83 derajat bisa 85 Oke langsung aja kita cabut ya si komputer AMD nya listriknya kita cabut lalu hitsing vene kita lepas ya karena kita ingin mengganti tingnya dengan hitsing yang lebih bagus kawan Oke disini saya akan melepaskan Hitching fan lama saya sangat keras sekali kalau sudah dilepas enggak cabut juga di otek-otek kawannya biar enggak kecabut prosesornya lepas Hitching van yang lama lalu kita bersihkan thermal face yang lama saya bersihkan paket isi ya sampai bersih kalau sudah di sini kita menggunakan thermal thermal face nya kawan nah karena memang Hitching van ini saya pakai untuk prosesor AMD bukan Intel tadi Intel kan enggak saya pakai kan kalau disini saya pakai ya walaupun sedikit saya kira isinya banyak loh ternyata sedikit sekali dan udah saya ratakan ya dengan kertas kalau CC tipikal orang yang suka meratakan lanjut untuk memasangnya kedua pengaitnya ini kita letakkan kembali seperti tadi karena di bagian motherboard AMD ini sudah ada bracket bawahnya ya jadi tidak usah dipasang bracket Intel tinggal kita sangkutkan saja seperti bracket yang tadi bawaan Hitching fan original ya Nah jadi si segotep ini langsung kita sangkutkan aja nggak usah pakai bracket yang tadi nah tinggal disangkutin seperti ini udah udah jadi gitu kan kita pastikan ya posisinya lurus menutupi bagian prosesor ya kalau sudah pasti lurus presisi lanjut kita pasang si kabel power fan nya kembali CPU fan Oke kalau sudah dipasang seperti ini lanjut komputernya bisa kita Nyalakan kembali lalu kita akan lihat suhunya dan sekarang suhunya hanya turun ya sekitar 75 derajat dari 8385 ke 70 75an ya kawannya ya lumayan lah Hitching fan 2 heat pipe seperti ini mampu mengadamkan prosesor saya kawannya yang terkenal panas sekali dan disini clock speed saya turunkan menjadi 3,9 default tanpa overclock tanpa bus suhunya tertahan hingga 70 derajat Celcius Oke kawan kita sudah sampai di akhir video jadi bagaimana menurut kalian apakah Hitching fan ini layak untuk dibeli sangat layak ya karena harganya murah dan juga performanya jauh lebih bagus daripada Hitching fan bawaan Intel atau Hitching fan bawaan AMD tapi Hitching fan ini kan cuman 2 heat pipe dan juga fan 8 cm jangan sekali-kali kita menggunakan Hitching fan ini untuk prosesor seri K TDP besar atau jumlah core banyak ya mentok-mentok i3 iPad lah ya sangat cocok sangat recommended untuk prosesor seri rendah gitu ya bukan seri high Oke mungkin segini ini dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari Hitching fan murah tapi adem nah ini solusinya ya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye